Halo halo gimana 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 Aduh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana-gimana Oh baik kemana aja nggak jalan-jalan ya selama malam semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kandis jagat yang selalu ada di pasar induksi hitung bukasi ini ya sekali lagi yang belum subrek juga karena subrek beratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya penulisuran kita bukan hanya untuk dipercaya hargan tapi semua akan kita terus semua untuk harganya untuk info lebih lengkap ikutan aja videonya sampai selesai ya selamat malam semua seperti biasa ada di pasar induksi bitung Bekasi ini ya dan disini tadi segera berkita boleh jadi katanya itu Bang enggak ada orang karena coba katanya jam tiga kalau jam tiga lain lagi Bang kalau ada bandar itu pulang sekitaran di jam kalau bandar itu pulang di sekitaran di jam 12 jam 1 udah pulang kalau bandar Bang kalau jam tiga itu itu udah pengecer pengecer tengah-tengah kilo-tengah kilo lalu jam 12 malem gitu Bang ya ampura sebelumnya awas mau dan disini juga ada langsung aja kita bacakan di dunia persayuran terlebih dahulu aja ya baru nanti kita akan menelusur percabean karena ini cabai kita udah habis tuh hari kita tuh ya udah habis jam segini turunnya dikit Bang turunnya dikit aduh dan di depan kita ini ada salah satu kacang ya dengan harga jual kacang di malam hari ini sampai mencapai di angka 7.000 rupiah untuk kacang tercandik sedunia ya bahkan udah ada yang ngejual di angka 5.000 rupiah ya ini kacang udah beberapa hari ini harganya menurun ya dan timunnya di depan kita ini adalah timun semi tapi di kantongin ya Bang ya coba untuk yang punya timun semi di kantongin seperti ini kayaknya lebih bagus ya untuk harga emang tetap aja nggak bisa ngebandingin Erina ya kalau Erina 5.000 rupiah sampai 5.500 ya bandana juga sama tapi kalau semi ya kalih dia bisa ngejual goceng gitu Bang ya tapi pasaran semi ini diangka 4.000 rupiah bahkan sampai ada yang 3.000 rupiah apalagi kalau yang pakai karung kuning mah itu 2.000 dan disini ada salah satu tempukan pare walaupun ini numpuk banyak tapi terjual masih tinggi ya masih diangka 6.000 rupiah 7.000 rupiah dan untuk oyongnya itu masih ditujuri eh oyong lagi perang Bang itu 9.000 8.000 rupiah untuk oyongnya ya dan untuk tarong merahnya Bang disini ya tarong merah masih ngejual 4.000 masteng tercantik sedunia ya dan untuk antapoganya 3.000 sampai 2.000 rupiah itu ada tarong bortun juga masih ngejual 4.000 rupiah tarong bulat apa tarong bulat kupa tarong bulat gratis tarong bulat si kaca itu sekarang harga cuma diangka 4.000 rupiah ya emang lagi pada menurun kan jadi semuanya sama menurun parah udah ooyong udah terong udah terong bulat sapel udah ya dan untuk labu panjangnya masih seperti biasa harga labu panjang itu masih diangka seribuan dan disini diamond bandana dan disana juga ada kentang dieng dengan harga jual kentang dieng masih di 11.000 kentang bandung di 10.000 kentang medan di 10.000 dan disini ada ngkolo medan harga udah 60 ya kalau ngkolo daerah udah ada yang naik ada yang 3.000 ada yang 2.500 ada yang 2.000 udah mulai ada peringkat kenaikan ya disini jengkol kulit masih imbang harganya masih di angka 5.000 jengkol bijinya 15.000 meninjau 15.000 daun meninjau 15.000 kulit meninjau 15.000 kulit meninjau 15.000 kulit meninjau itu di angka 25 ada asam juga disana ya masih ngejual 10.000 rupiah untuk serehnya 10.000 rupiah untuk kunyitnya 10.000 rupiah untuk langkos 10.000 rupiah untuk sereh 10.000 rupiah untuk jahen itu 20-25 dan untuk apa namanya kencur kencur 20.000 ya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat segreber saya semua segreber yang udah mempercayakan saya untuk menjual dagangannya ya oh intinya ngirim ke saya ya terima kasih buat semuanya dan kalau ada yang pengen ngirim silahkan ya ada nomor WA saya ada yang pengen pesan silahkan selagi saya maafkan saya bantu tapi kalau mau tanya-tanya harga di WA terkadang gak terwala sama saya karena disini udah saya bacakan semuanya ya dan sekali lagi harga yang saya bacakan ini adalah harga bandar ya bukan harga centeng ya karena harga centeng ini berbeda dengan apa yang saya bacakan karena centeng ini ngejual sampai 5 kg 5 kg ya oh ada labu terus beda harganya tuh labu terus olah 2.000 minimal berapa kilo sekarang disini di Jepitong gak ada minimal berapa kilo juga bisa 3 kg 5 kg sayuran juga bisa ya bisa sekali ya sekarang maaf dan jam berapa jam berapa sekarang bebas jam berapa aja juga bisa ya cuman kalau yang beli banyak itu nih 5 karung setombok biasa jam 11 jam 12 itu bandar udah beda ngantuk gitu bang disini ada kemangkol kawang dengan harga jual masih yang ke 7.000 rupiah kemangkol bandung juga sama kalau bagus mah ya jauh pendek ya bandung ada yang pendek bang kalau brokolinya di 12.000 selada keriting masih di 20 lebih untuk pakcanya di 5.000 rupiah ya masih stabil ya dan disini juga ada segumblok bawang ya ini adalah perpaduan bawang berbes dan bawang tarut harga jual di 20 sampai 23.000 rupiah brebes yang udah dikupas itu harganya 28 kalau bawang katingnya udah dikupas 3840 bawang apa nyampe di bawang tadi ya bawang kating bawang bombay itu masih seperti biasa belum ada peringkat penaikan ya masih di 40 ya masih imbang ya dan disini ada sukun bang nih itu yang karung kuning ini sukun tadi sudah tawar seolah langganan kita kan ada yang minta sukun tiap hari tapi itu sukunnya kecil jualnya kilohan bang itu sekilohnya 4.000 rupiah sukun saya tawar seribu nggak dapet lawar main-main doang biar tahu harganya saya tawar langganan kita pengen nah sukun itu yang gede yang buat gorengan itu dia berani beli 8.000 rupiah 7.000 rupiah tapi kita belum dapet itu kecil banget itu ada yang sekiloh 2 sukun memang masalahnya tuh pak cya ada di panggul tuh dan disini ini jagung banyak sekali harganya cuman 3.000 ya 3.500 ada lonca juga 5.000 onopato yang saya bilang 5.000 6.000 7.000 dan disini ada kolmedan berestagi ya kolmedan berestagi ini harganya masih murah ya masih 70 yang body dust yang body plastik itu di 50.000 berat 10 kg sama yang dust 10 kg yang kantong 10 kg juga sama dan disini sangat mengharukan sekali ya bang ya ini adalah sosien yang kemarin bang ini nemung beli dua kole ini lima 50.000 dan yang ini ini restan semalam bang enggak terjual enggak kalau ini yang baru yang tadi saya bilang seribu-seribu-seribu ini dijual seribu bang mudah-mudahan ini aku terjual dengan harga kilo enggak seperti jual kolian gitu ya numpuk banget masih bang dan untuk sampo nya masih di ada yang 3.000 ada yang 3.500 ada yang 4.000 ya sampo ya lagi viral sosien seribu untuk sekarang di jam 10 masih bertahan di seribu mudah-mudahan laku seribu enggak jual kolian kalau jual kolian ini cepet tiga-cepet tiga bang ini ukurannya 103 bang sampai hari ini 103 bang paling gua cap sekolah gitu bang tetap semangat dan tetap bersabar aja jarang baru turun timun dan disitu tadi yang kita bilang bawang putih dan meninjau eh meninjau jeruk nipis limau masih 3.500 dan disini ini ada banyak sekali ada daun bawang juga yang udah naik ke mobil nih ya daun bawang ini masih 5.000 tapi emang seledrinya udah mulai agak beringkat pernaikan ya udah di 15.000 rupiah seledrinya dan untuk tomat bang disini ada tomat ya ini ada tomat GH serpo juga sama serpo GH udah mulai ada peringkat pernaikan di 5.000 sampai di angka 6.000 GH nya dan untuk labu acar 10.000 dan labu siamnya itu dia masih bertahan di angka 4.000 rupiah ya dan untuk buncis di depan situ ada 13.000 buncis yang hijau yang putih itu 8.000 rupiah ya ya berhubung kita ore kita udah habis maka kita akan menelusuri ke pelosok-pelosok dalam-dalam sana ya di dalam sana ya kita akan lihat harga percabean ya ikutin terus ya ya ini suasana di malam hari ini ya udah seperti ini penuh dengan kesunyian ya penuh dengan kesunyian ya penuh dengan kesunyian bos ya bahkan ini bos sosien masih ngampar kayak gini bos ini aduh aduh sosien ya di obralian seribu 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 kada ya bos wow ada ini dia halo 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 gimana 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 aduh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana gimana neng oh baik oh baik kemana aja nggak giliran-giliran nage udah besok aja besok apa besok ya besok ya aduh 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 sineng udah nage bae ya udah utang 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 orang utang gak boleh emang apa sih utang gak boleh utang gak boleh utang gak boleh iya maksudnya sekalian besok gitu neng sekalian nah besok masuk lah orang minta menebong mong bagi duit mong apa oke aduh ini kita di Oh malem-malem juga kita jalan terus ya dong disini memang bener-bener ngaji yang enggak dua kila dua kila gak bisa bang dong diok kumpul masih buat daun bawang semua ada semua kentang tuh ya bawang merah emang lagi mah naik lagi nih brebes ini mah ya 223 ya kalau di oh masih rame ya yang kita bahas ini nih bang keritingnya bang ya bingung bang ya bang keriting ya bang ya keriting ini bang keriting daerah itu sampai dari 15 sampai ke 20 ada yang lapor ke saya banyak yang beli 20 keriting daerah bang tapi kalau keriting kita ini ya bang ya keriting helix taro bang ini tawarannya 12.000 11.000 malah banyak yang nawar teban bang ini dijualin 13.000 ini bang ini baru jam 11an ya udah dijualin segitu tuh ya begitu ya bang ya untuk pembahasan untuk capek keriting untuk daerah emang bener tinggi harganya gitu di angka 15 sampai 20 ribu ya tapi kalau untuk rating helix dan taro nya cuman dari 15 ke bawah ini ada proses penjualan cabai OR tapi nih bang ya ini cap nih ini ori ya dijual 34.000 rupiah bang ori dijual 34.000 rupiah ini sepertinya enggak 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 peduli sama belanjaan berapa ini bang belanjaan berapa-berapa ini udah nggak bisa kehitung yang jelas ini ori 34.000 dijual ini ori tercandik sedunia sebenarnya mau bang bahkan yang ini nih ya yang diampar kayak gini ini 30.000 dijualnya ori ini emang ini kurang bagus kalau no R tapi bagus banget 34 dan akhirnya pulang untuk ori ini dari 35 udah kebawah sekarang gitu ini dijual ori tapi 30 34 ya ori tapi ya dan untuk kawan biasanya bang udah banyak yang ngejual 28.000 rupiah ya RM biasa 28 banyak ngejual 27 juga banyak yang jual RM biasa di bawah 30 untuk RM biasanya ya untuk keriting hijau di angka 8.000 TW hijau sama 8.000 rupiah untuk CMB cabai merah besar di depan sana sama 10-15.000 rupiah ya untuk caplak di sini tadi banyak caplak ya cuma ngejual cabak 10.000 sampai 12.000 silir 10.000 rawit hijau tanjung 15.000 dan rawit putih itu masih bertahan di angka 10-15.000 rupiah ya ini kita udah mengeplosok-plosok ya bang ya kita sampai di luar bang buat nyari informasi kita sebenarnya kayak gini bang jalan ben pelosok-pelosok buat nyari informasi kayak gini jalan baik kita udah ada daun bawang dan seledri tuh yang lagi viral seledrinya ya hari udah sore hari udah malam saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya terima kasih yang menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimorakan rezekinya amin amin ya robbal alamin kita kembali lagi di video besok siang di harga yang mungkin bakalan naik lagi intinya salam juga saja buat seluruh tani sedunia salam juga saja buat seluruh dagang sedunia salam juga saja buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax